Gabung Timnas Indonesia, Emil Odero jadi keeper termahal se-Asia, harganya 2 kali lipat dari jagoan Australia. Namun sebelum kita bahas, subscribe, like, channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih, semoga Anda diberi kesehatan dan kemudahan riski. Amin. Gabung Timnas Indonesia, Emil Odero menjadi keeper termahal di Asia. Menurut laman Transfermark, harga pasar Emil Odero saat ini mencapai 12 juta euro atau sekitar 190,8 miliar rupiah. Angka itu unggul 2 kali lipat dari keeper andalan Timnas Australia yang pernah mentas di Liga Inggris, Matt Eurian. Keeper yang kini merumput bersama Real Societ itu hanya memiliki harga pasar 5 juta euro atau setara 79,5 miliar rupiah. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kabar Emil Odero gabung Timnas Indonesia. Anggota ex-Ko PSSI yang dipercaya mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan, Hasani Abdul Ghani, mengeluarkan update pada Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022. Dalam unggahan pertama, Hasani Abdul Ghani mengatakan perwakilan Emil Odero meminta waktu satu hari untuk memikirkan apakah menerima tawaran Timnas Indonesia atau tidak. Namun, Hasani Abdul Ghani kemudian mengubah unggahannya. Mengatakan Emil Odero meminta waktu satu minggu untuk menerima tawaran Timnas Indonesia atau tidak. Kolega kami di Itali sudah bertemu dengan manajernya Emil Odero. Mereka minta waktu sampai minggu depan, bukan satu hari, untuk menjawab, ikut atau tidak. Semoga saja Emil berkenan gabung Timnas, kata Hasani Abdul Ghani. Tentu harapannya Emil Odero bersedia membela Timnas Indonesia. Pertahanan Timnas Indonesia dijamin super kuat dengan kehadiran Emil Odero. Terlebih, tiga pemain keturunan lain yang dalam proses naturalisasi juga beroperasi sebagai pemain belakang. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.